Hari ini kita mau bikin video karena kita mau komplain NANI Mereka tuh katanya jualan tikap And tempatnya tuh Elsa Berani Guys ini bukan podcast Tapi ini aku beli ini Karena gemoy-gemoyan EMI But anyway Hari ini kita mau bikin video karena kita mau komplain NANI Karena That's what happened in this house Like random things happen Sini Ini lagi nanya kok bawa minyak putih Karena kupingnya Dicuci pake minyak telon Buat korek kupingin dia Bersihin kupingnya Gak ada baby oil pake itu We clean our dogs with like baby oil Panas gak sih? Gak It's okay lah dia gak kepanasan tuh But anyway As you guys know I have a dog dulu Namanya tuh Mochi But anyway ini aku pake tutup mulut karena batuk Karena ada Pak Eko yang takut nularin Karena dipuka aja sih Lu gak takut ketularan gua Jadi I have a dog dulu tuh Namanya Mochi Dia tuh kecil banget Kayaknya gak bisa deh dia pake masker Kayaknya gak bisa deh dia pake masker Ya kalo batuk itu gak diginiin tok dong Aneh gak sih kayak udah gak jaman Tapi gue lagi di atas itu Tapi gue lagi di atas itu Si Guntur takut ketularan Guntur takut ketularan Guntur takut ketularan Guntur takut ketularan Tapi Lu tau gak di belakangnya juga sakit batuk Si Nicole Ya 1, 2, 3 Ya ntar gue lepas Kalau misalnya obat gue udah settle down Jadi gue gak batuk-batuk So I had a dog dulu tuh Yang I love banget Namanya Mochi Terus dia udah passed away When she was 13 years old Terus sejak itu aku tuh kayak Membabi buta beli kayak anjing-anjing terus kan Karena aku merasa kayak Gak ada yang kayak dia Nah terus terakhir Makanya I I decided to like Gak sih gak Gak decide I went to Korea last year September Terus Waktu I go to Korea last September Tiba-tiba tuh jalan ngelewatin Pet shop yang kayak Mereka tuh Katanya jualan tikap And tempatnya tuh Elsa Berani Nah ini Ini produk diboongin juga Jadi Aku jalan-jalan di Gangnam Waktu itu with my family Lagi holiday And then I saw this pet shop tuh gede banget Namanya tuh Pet J namanya Dia tuh di Gangnam Jadi I thought like Gak mungkin dong Maksudnya kayak Toko segede gitu Terus mau nge-scam kayak gitu kan Karena sebelumnya gue tuh pernah di-scam sama Yang namanya Rolly Tika Papis Orang Korea juga yang jualan Dan di-import dari Korea juga At that time Nah kali ini kan I went there sendiri gitu Tokonya aku datengin sendiri Masa sih dia mau nge-boongin Client yang actually dateng Dan ngeliat sendiri Dan ketemu sama mereka sendiri kan Yaudah Jadi karena disana aku liat ada kayak Teacup Yorkie yang kayak aku punya yang lama Yang udah meninggal itu Dan aku kepingin Aku bilang yaudah Aku pesen satu gitu kan And then dia bilang She will find The exact dog that I want Nah dia tuh kirim Tiga foto Dia bilang Kamu mau yang mana Dia bilang kamu mau yang mana Terus diantara tiga foto ini tuh The first picture tuh Aku suka banget Karena kupingnya naik Dan dia itu Kalau gak salah campuran Morkie Jadi gak exactly warnanya kayak Kayak My Dog Gak Gak exactly kayak Mochi Terus Ada satu Apa Ada foto ketiga tuh Kupingnya turun Aku bilang ke dia I don't want this one ya Pokoknya yang kupingnya keturun Gue gak mau banget Karena kalau misalnya Yorkie kupingnya turun tuh Kayak culun So it needs to be Kupingnya tuh naik Nah abis gitu Dia bilang Oh oke Nah pas udah sampai di Jakarta Dia bilang Eh ini puppy-nya ketemu Katanya Puppy-nya ketemu It's exactly like what you want Terus dia minta I DP dong Karena kan dia gak mungkin Keep the puppy Karena Kayaknya dia ngambil dari Kennel juga Karena dia itu Pet shop Bukan breeder Jadi dia yang kayak Sortir-sortirin Mana yang udah bagus lah Ngomongnya kayak gitu Yang udah bagus dari Breeder-breeder Dia kumpulin Tempatnya dia Yaudah And then I bought it Terus Dia kirim video Pertama lucu Meskipun memang gak sesuai dengan Kok agak beda gitu kan Foto pertama mirip Foto pertama mirip Warnanya mirip So I thought Oh iya ini Anjing ini bakal jadi kayak Seperti foto yang dikirim Nih Ini foto yang dikirim Pertama kan yang backgroundnya warna kuning ini Kan Dia lucu banget kan Terus Dia kirim lagi foto baby-nya Foto baby-nya tuh warnanya sama persis gitu Hitam putih Persis kayak yang foto pertama Nah dikirim lah Ini fotonya yang ini Yaudah jadi IDP doang Based on that picture Terus gak lama kemudian Saya bilang dia Eh gue minta dong Fotonya lagi Karena Kenapa Harus masih ada disana Karena kalau di Korea itu 6 bulan baru bisa dikirim Umur 6 bulan Baru bisa dikirim Ya 6 bulan Jadi selama Nunggu dia 6 bulan Dia do all the paperwork So i have to wait Pas anjingnya udah umur 2 bulanan Dia kirim lagi foto Lucu sih Cuman warnanya kok udah Mulai gak sama gitu Tapi lucu So i thought ya udahlah Masih kayak boneka Terus bulan keempat Bulan keempat Bulan kelima Saya minta foto lagi Dia kirim lah video Saya minta foto video kan Terus Kayaknya karena anjingnya itu Gak di patch up-nya dia Jadi dia juga kayak Agak susah Eh Enggak Belom-belom Jadi dia kirim video lagi Anjingnya lagi lari-lari Eh udah bilang sama dia Eh ini kupingnya turun loh Aku bilang gitu kan Cause i have so many dogs Asset Gue tau nih kuping itu bakal turun Apa enggak Kalau misalnya umur segitu kupingnya udah turun It's unlikely dia kupingnya bakal berdiri Karena berarti kupingnya tipis Terus dia bilang Pasti berdiri Kalau misalnya gak berdiri Duit lu akan gue gantiin Dan ini ada catnya di buktinya nih Catnya Dia bilang I will return your dime or something And then I said Ya gak perlu Lu ganti aja puppy Terus dia janjiin dong Dia mau tukerin with the puppy Terus i said Oh ya sudah Berarti kan i thought Memang dia bener-bener mau tanggung jawab dong Secara dia Tokonya ada di gang 6 Gak mungkin dong Dia bohongin kita Dan harga anjingnya tuh gak mahal loh Eh gak mahal lagi Gak murah loh Saking emosinya Sampai selalu ngomong kan Anjingnya tuh kayak Udah mahal banget Dan gak mungkin kayak Maksudnya aku bisa jual lagi disini Dengan seharga kayak gitu Keringetan Habis gitu Dia bilang pokoknya dia janji Ya sudah Eh tenang dong Karena dia janji dia bakal tukerin Kalau misalnya Gak berdiri Kupingnya Dan disaat itu Masih umur 2 bulanan deh 2-3 3 bulan Jadi kalau misalnya dia mau jual Ke orang masih bisa At that time Sudah Terus nunggu sampai dia murah 5 bulanan lagi Dikirim video Anjingnya udah gede Ya kan Anjingnya udah gede Kelihatan Ini videonya Masih cute Tapi Eh bilang Ini kayaknya gak tikap deh Soalnya kayak Kayaknya gede Terus Anjingnya didangakin Kayak gitu Jadi kayak kupingnya Kelihatan berdiri Eh set Coba kirim video lagi Yang kupingnya itu Eh yang lu jangan didangakin dong Biar dia bisa jalan aja Terus gak lama Lama kemudian dikirim lagi Setelah sekian lama Belum digrooming Kelihatan gede Anjingnya Badannya keliatan panjang Dan Kupingnya turun Terus dia bilang katanya Itu berdiri Dia bilang itu berdiri Ini kayaknya gak kayak gitu deh Ini This is not teacup This is toy size Nah mulai dari sana Kita mulai kayak ngotot-ngototan Terus dia kayak Ya pokoknya Lu dateng aja Lihat dulu Kalau enggak ya nanti gue gantiin Sampai Pas kita mau berangkat Mau ambil anjingnya Tiba-tiba Anjingnya sudah dipelontos Sama dia Sudah di-shave botak Dan itu gak look Itu gak look Sebenernya kayak Udah beda banget Dengan apa yang kita pesan Di awal Dan dari foto-foto Perubahan-perubahan Yang dia kirim awal Jadi Like I'm very disappointed Untuk Kayak Kenapa gue diboongin lagi Sama orang Korea Tapi gue tuh selalu Tuh gak pernah loh Ada pengalaman bagus Sama orang Korea Mesti diboongin Yang real-alui Tika Papis juga diboongin Udah gitu Ternyata makanan disana Kagak-gagak enak lagi Gak kayak Gue pikir kan kayak Kalau kita di drako-drakoan Itu kan Makanannya enak-enakan Disana makanannya kayak gak ada rasanya Gitu kayak Don't Kayak Your ekspektasi Makan disana enak Itu udah forget about it Gak enak Menurut gue sih gak enak Gue gak tau sih Kalau buat makanan Ya tapi kan lu pernah ketemu orang Korea kan Enggak Enggak Gue Enggak Kayak Kayaknya kalau di luar negeri Pastinya begitu ya Cuma kalau orang Korea Gue gak tau sih Karena memang Apakah karena memang Tipikly memang mereka tuh Kayak root Dari awal Kali ya Enggak Jadi dia tuh Awalnya tuh kayak Baik Dan penjualnya nih Penjualnya ini ya Instagramnya ini Lu liat muka baik-baik nih Mukanya Lu ingat baik-baik nih Muka perempuan satu ini ya Like Her shop Is as fake As your freaking face Okay Terus dia ya Kita dateng Kita dateng Iya Sampai lupa cerita Kita dateng Kan ada aspek untuk ketemu dia dong Jadi palingnya kalau misalnya dia bohongin kita Ya dia sungguhan lah Enggak Pas kita nyampe Gue bilang Eh Jin Gue namanya Jin Gue bilang Jin gue ke tempat lu besok Terus dia kayak gini My family is dead Dia ngomong kayak gitu Nih chatnya Exactly dia tulis My family is dead Gue gak bakal ada di toko Dia bilang Sampai hari minggu Sedangkan dia tau Hari minggu tuh gue udah gak ada di situ Gue disana tuh cuma 2 hari Khusus ngambil mie anjing Dari tokonya dia Terus dia bilang My family is dead Gitu Terus Gue expect untuk percaya Familynya dead gitu Gue sih gak percaya ya Maksudnya Karena dia sudah nipu terus nih Dari pertama Kecuali dia kayak Emang bener-bener kayak Kirim foto dia lagi di funeral Kayak apa Enggak Dia cuma bilang My family is dead Gue disana hari minggu Dia tau hari minggu gue udah gak disana Sabtu gue udah balik Kesana Dua malam tuh cuma untuk Ngambil tuh anjing Terus dia bilang My family is dead Kayak gitu Jadi gue udah gak percaya Jadi menurut gue Dia udah kayak lumayan Ini deh Ngescam Maksudnya udah biasa Ngescam Makanya dia ngejawabin Kayak gitu ya gak sih Kayaknya Kak Dia mungkin ngescam Karena dia tau Pertama dari luar Kedua Tapi kan nama baik dia gitu loh Di gangna manjir Terus dia kayak Wah kalau udah masuk Di tangan-tangannya Ada foto-foto artis Ada tanda tangan-tanda tangan Seakan-akan kayak Oh artis-artis tuh beli dari tempatnya dia Terus ada kayak ada piala Terus kayak ini piala bodong juga kali Atau foto-foto Di tanda tangan sendiri kali Gue jadi bingung Endorse Terus gak sopan banget Ya mungkin di-endorse Mungkin tuh artis-artis Nah terus Gak sopannya tuh kayak Dia tuh bikin kita puter-puter Pagi dia bilang gini Ya sudah deh Habis kita ngotot kan Dia kayak Ya sudah deh Anjingnya gue tukerin Tapi paperworknya Lu mesti bayar lagi Lu bayangin Paperworknya dia mau charge Gue 2.500 Terus 2.000an gitu 2.500 Anjingnya beli 2.000an Paperworknya 2.000an Padahal yang sebelumnya Paperworknya 1.400 Berarti dari yang Yang dari awal dia minta Gue bayar paperworknya itu lagi Itu sudah di-up sama dia Karena dari 1.400 Jadi 2.500 And then Gue pikir Udah lah Daripada gue gak dapet anjing sesuai Yaudah Karena salah gue Gue percaya dia Yaudah gue bayar aja Asal gue dapet anjing yang sesuai nih Dia bilang kan Dia mau tanya-tanya di channel Yaudah gue pergi makan dulu Yaudah ya 2.000an ya Yaudah Pas sorenya kita mau balik Dia mau suruh kita bayar 3.000an Katanya karena Yorki lebih mahal Padahal dari awal itu Yang gue penen Yang kayak My Dog Dan dia bahkan bilang Yang campuran lebih mahal Daripada yang Yorki Sekarang diputer balik Katanya Yorki lebih mahal Bayangin Jadi memang ini Perempuan ini udah kayak Lihai nipu orang Dan bikin orang puter-puter Dan menurut gue Dia tuh kayak gak ada integrity-nya Sebagai kayak penjual anjing sih Cuma gue herannya Maksud gue kayak Dia bisa buka di Gang 6 Yaitu Tapi dia sih masih muda Gue gak tau di berapa lama buka Kalau buka di Gang 6 Kayaknya 30-an deh Tapi kan gak berarti juga Kalau misalnya buka di Gang 6 Terus udah gitu Trusted Tapi gue gak tau ya Banyak restoran-restoran Yang buka di situ Juga berapa-apa enak Tapi gue gak tau Gue selama ini I'm not trying to be racist Or what Tapi based on my experience Gue belum pernah ketemu Orang Korea yang bener Lu pernah gak? Gue kalau orang Korea Kenal-kenal gitu doang Tapi ya gak deket-ketamor Karena memang ya Nih Dulu gue pernah punya teman Korea Waktu di Australia Nih Namanya Gue lupa siapa Jadi Oh namanya Oh Jangan ngomong Jangan ngomong Namanya jangan ngomong Jadi Dia itu Bukan-bukan-bukan Cewek-cewek Jadi Dia itu Gue dulu ngambil pastries Di Australia Tiga bulan Jadi dia itu kayak baik banget sama gue Nah karena gue dulu tuh Dari Apartment gue tuh selalu ke Karena dulu gak bisa nyetir Kan gue naik taksi kan Ke sekolahan Kayaknya kan lumayan Jaraknya lumayan Dan my dad Di saat itu Gak berani gue nyetir di situ Jadi gue naik taksi lah Pulang balik Si orang Korea ini selalu nebeng gue So she's using me for my ride Jadi dia baik sama gue for my ride This girl Terus gue pikir kayak Daripada gue sendirian juga Ya kan Sama sopir yang gue gak kenal Setiap harinya Ya udahlah Gak apa-apa gitu Tapi bener-bener kayak Gue gak pernah ketemu sama orang Korea Yang bener-bener kayak tulus sama gue Itu gak ada Either mereka tuh bego banget Atau depresi Atau berengsek banget Nipu gitu Ngescam Soalnya kayak Pernah juga Like My family Mau kayak Do business This Korean person ngomongnya Oh this is my company Dia ngomong kayak gitu Jadi dia ngomong on behalf of the company Tapi ternyata dia calok Ternyata kayak gitu Jadi kayak Gue gak tau Woy Mereka tuh kalo ngomong tuh gede Ngerti gak sih Jadi kayak Kalo misalnya lu mau bisnis sama orang Korea Mereka tuh bakal kayak ngejual gede banget di depan Tapi Belum tentu dia tuh kayak gitu Eh Belum tentu dia tuh orang itu Gitu Jadi mesti hati-hati banget Gak tau sih itu pengalaman gue Gue gak tau deh Lu kan udah ke dunia tuh naik kapal Menurut lu gimana Dan gak seperti di drakor Lu jangan percaya drakor Drakor tuh kayak Loh justru kan kalo di drakor It's unreal Di drakor itu kan memang dibuat seperti itu Di setting seperti itu Supaya Yang tadinya orang-orangnya kasar dan keras tuh jadi lebih halus Supaya dia ngopi si drama-drama ini Ada lagi Karena dia tau Bener tau Jadi maksudnya supaya rakyat koreanya Sebenernya mereka itu Sampai batuk nih Sampai sakit nih Gara-gara ke Korea Ngambil anjing diboongin nih Justru Justru mereka itu Itu tuh yang Justru kan terkenal kasar dan Apa pokoknya Loud gitu Gak ada romantis-romantisnya Gitu-gitu Makanya dibikin lah drakor Gitu Kayak drakor-drakor Dengan cerita-cerita melo-melo itu Supaya jadinya Orang-orang tuh ngikutin Sama kayak social climber banget Kalo cara ngomongnya Mereka Mereka tuh bener-bener Kayak ngepentingin Kayak kasta Dimana yang kayak Orang ada duit itu tuh dewa Menurut gua Kayak melebihi negara lain Menurut gua Disclaimer ya menurut gua Pengalaman gua Pribadi Gua sih gak tau ya Gua kan kesana kan Baru Sekali Dan gak Gak yang di kota gede-gede banget Kayak itu Kayak lu kan Kesel gitu kan Jadi ya Masih biasa aja Cuman ya memang Apa ya Kalau dibilang Etitudenya Dan lain-lainnya Dan cara mereka Ngomong Cara mereka Bersosial Ya gue sih gak serak sih Kalau di hotel sih ya Of course Di hotel ya Of course friendly Lebih ada Sopannya Lebih ada apa Walaupun gak kenal Dan mereka tuh ada Integrity-nya gitu loh Kayak maksudnya Ya kalau mereka Salah Ya mereka ngomong Mereka salah Gitu kan Kalau mereka pelit Kalau orang Jepang sih Memang agak pelit ya Maksudnya Hitungan banget Tapi mungkin terpentuh lah Ya mereka kan pelit Karena memang Hidup mereka juga kan Buat uang Berkeras Cuman kalau orang Korea Ya gitu Ya kan makanya kan juga Mendingan pelit lah Daripada lu nipu orang Gila Kalau pelit kan Ya udah Itu memang kan Ya dari dirinya Dia sendiri gitu Tapi ini Kalau misalnya lu nipu orang Dan udah nipu Udah salahnya dia Dia gak terima Dia gak terima Itu salahnya dia Terus dia kayak Berusaha kayak muterin gitu loh Dan terus Jelas-jelas kupingnya turun Mana Mbak Niki mana Mbak Mbak Niki mana Mbak Bawa sini dong Niki Kayak kupingnya Bener-bener kayak Ini anjing Bener-bener kayak Indikasikan ke aku tuh Bener-bener yang kayak Contohnya Foto yang aku bilang Gue gak mau kayak gini ya And exactly It comes Exactly kayak yang I don't want Nih Kupingnya turun Tapi Nih Si Oh baru saya makan Tuh Kupingnya turun Terus dia bilang Ini kupingnya gak turun Katanya Itu karena kupingnya gede Atasnya kelipet Jadi dia gak mau ngaku Kalau itu kupingnya turun Dia bilang kelipet Tapi kalau untuk ukuran teacup Ini gede ya Ini bukan teacup Ini toilet Menurut gue Jadi sepulsi teacup Ini juga This is not teacup Cuman masa Udah Maksudnya udah sama kita Kita gak sayang ya Kita pasti sayang lah Cuman maksudnya This is not Gini loh There's no ugly dogs Cuman I spend so much money Because I have a specific Kind of dog Yang I mau beli Dan dia kasihnya tuh Bener-bener yang totally opposite Yang what I ordered Dan termasuk si Elsa ini Si Elsa ini yang order teacup Dia gak teacup ukurannya Meskipunnya dia memang lucu Gitu kan Tapi Dia gak teacup Ini beli dari roli Ticap Papi Ini Instagramnya gue taruh juga Jangan pernah beli disana Karena ternyata Waktu aku beli ini Ada orang Indonesia lagi Beli Kalau gak salah French Bulldog Atau English Bulldog Eh lupa deh Juling dong Matanya dateng Dia juga komplain Jadi kayak Yang harusnya Bulldog itu gendut Yang dateng kurus Dan matanya juling Anjing Mata juling tuh gimana Terus dikasih lihat fotonya Gue cuma bisa ngakak doang Kayak Bener-bener Satu kesini Satu kesana Eko matanya Lu bayangin So this is Niki Yang I dikasih Yang setelah diplontos Gue waktu pertama kali Lihat dia sih Kayak Apa? Kok beda ya? Gitu Kan lu bilang tikap Tapi Ini gak beda lagi ya Ini totally opposite Kayak warnanya udah beda nih Yang gue pesan warnanya putih-hitam Dan ini warnanya jadi Persis kayak anjing gue Yang lama lagi Tapi ukurannya beda Dan badannya panjang Tuh Cuman dia baik Cuman gini loh I'm not complaining about Buat kayak oh ini jelek atau apa Enggak Tapi gak sesuai dengan apa yang gue pesan Kalau murah mah gak apa-apa Tapi ini kan mahal banget Buat anjing seukuran gini Dan belum tiket gue Pergi ke Korea Jemput dia Karena gue excited banget Pengen banget Anjing kecil yang kayak dulu gue punya Tapi After this experience Gue gak bakal lagi mau Beli dari apa Pet shop dari Korea Dan kalian jangan pernah beli dari Kesana deh Kesan aja bisa diboongin Apalagi lu cuman pesan doang Dan yang si Elsa itu pun Kan pesan dua tuh Yang satunya lebih gede lagi Si Bailey Itu pesan dua-duanya Dua-duanya tikap Yang datang satunya gede Satunya sedeng kayak gitu Tuh Lihat Sudah dibotakin sama dia Kasian Kamu disini Dia baru makan Tapi ya sudahlah Biar dia bahagia disini Cuman if you can see tuh Badannya panjang Mereka tikap Kalau tikap tuh Yang kayak aku punya tuh Kayak yang di foto ini nih Foto ini Jadi dia Kecil Bener-bener kecil Kayak Bahkan lebih kecil Berada kotak tisu sedikit Ya Enggak dong Mochi lebih kecil lagi Iya Waktu gue gendong Kan itu cuman segini kan Tuh cuman segitu Cuman segini sih Mochi Kenapa kok aku sampe Beli dari Korea lagi Karena waktu itu Aku beli di Korean Town Waktu di LA Yang jual tuh si Enchim-chim Korea ini Ajuma ini Dia jualan Aku langsung ambil Di tempatnya dia itu Dia bilang ini tikap Aku ambil Dan beneran tikap Saat itu Jadi aku pikir kayak Oh kalau mau beli tikap Belinya di Korea Karena mereka juga importer Di Korea tuh Waktu itu Karena kalau di Amrik itu Mereka lebih kayak Lebih ke adoption Daripada beli di pet shop Kalau gak salah gak boleh ada Gak boleh ada pet shop ya Sekarang ya Sekarang gak boleh Cuman beli adopt doang kan Kalau di US Atau Gak tau deh Kalau di negara lain Makanya itu Makanya gue tuh Gara-gara kayak Orang-orang kayak gini-gini Ini bikin kayak Image Korea Di mata gue tuh Kayak scammer semua Tau gak? Kalau bisnis sih Udah for sure sih Gue gak mau bisnis Sama orang Korea sih Kayak kebanyakan bacok Menurut gue Kayak terlalu banyak Membual di depan Lu ngerti gak sih ya kok Mungkin kita Karena belum ketemu Sama orang yang bener aja Mungkin Cuman Belum ada satu Ben yang bener Gue ketemu Tulus tuh Belum pernah gue ketemu Satupun Sepanjang gue hidup 36 tahun ini Gue Belum pernah ketemu Satu orang yang Emang bener bisa dipegang Kata-katanya tuh Gak ada Gue ada satu Tapi Terakhir-terakhir Jadi betein Kenapa 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 Kayak lu juga kenal deh Hah si Biongok Iya I thought Dia tuh oke Maksudnya Kayak Baik gitu ya Tapi lama-lama kok nyebelin juga ya Dia baik Tapi dia kayaknya Retarded deh I don't know Cuman kayak Narsis Narsis Dia narsis Enggak Apa dia Descriptionnya apa Gue gak ngerti deh Pokoknya yang bikin gue ilfi Waktu yang kita pergi Jalan-jalan itu Terus dia pake yang ngambak Itu kayak Apa sih orang lagi Maksudnya Kalau misalnya lu jalan-jalan Kayak enak Kayak dibawa enak aja kali gitu Ini enggak dong Kayak Cuman gara-gara satu orang Dan menurut gue kayak Apa Dan mereka tuh ya mungkin Gue gak tau ya Kalau orang Korea tuh Expressif Atau Tempered Gue gak ngerti Cuman Kalau udah gak seneng Dan gak suka tuh Kayak langsung di show off Gitu gak sih Kayak gak bisa lu Ngomong pelan-pelan Atau kayak lu Ya pura-pura Itu semuanya apa Beberapa doang sih gitu Tapi kayaknya semuanya deh Kayaknya Gue ketemukan Itu yang lebih depres Tapi kayak Setiap kali kalau misalnya ada orang yang Kayaknya dia kalau gak suka apa Langsung kayak Udah gitu Negornya tuh gak bisa Gak bisa nyantai Gitu Oh ya Padahal kalau kayak di Drakor-drakor Kayaknya gak kayak gitu Dan kayak Cowok-cowoknya tuh yang kayak Jantel banget Yang kayak teker ceweknya Banget Yang kayak teker ceweknya banget Boro-boro disana Lu liat itu gak sih Single Inferno Hah? Di Netflix Enggak Gue lagi tidak nonton Geli gue nontonnya Anjir Gue lagi tidak nonton Drakor Gue liatnya gara-gara Di Tiktok Gue tuh liat klip-klip Di Tiktok kan Single Inferno tuh kayak Mencari pasangan Di island gitu Jadi mereka tuh ditaruh di island Sudah kayak challenges-challengesnya Kayak gitu Terus you're supposed to like Find your soulmate there Jadi maksudnya kayak orang Orang Korea semua Jadi kayak cowok-cowok Korea yang cakep Cowok-cowok Korea yang Menurut mereka cakep Gitu Kayak Apa ya I don't know Mungkin mereka ikut-ikut Ikut-ikut Apa namanya Acara TV luar apa enggak Gue gak tau Cuman gue nontonnya Kayak ada cringe sih Oh dia kayak itu kali ya Yang bachelorette gitu kali ya Tapi ini di island Gue cuma nonton kayak One, two episode Terus gue kayak This is not for me man Kalau lu buat lucu-lucuan Buat ketahuan-ketahuan Oke lah So you guys Kalau misalnya ada Jangan pernah beli Hewan dari Korea Coba Cuman gue emangnya I don't know Tapi gue dendam sih Sama itu perempuan Jujur Soalnya dia bener-bener Kayak gak ada integrity banget Dan dia gak Ngehargain orang banget Jadi gak nemuin kita Sama sekali Iya dan dia bikin puter-puter Gitu loh Dan dia kayak Bikin gue tenang Untuk nipu gue Gue ngerti gak Dengan mukanya dia Yang udah berubah Gak tau Muka awalnya kayak apa Gede banget Dan Gangnam tuh Kayak kota besarnya Kayak di Jakarta Dan Harusnya kalau Tempat kayak gitu Mereka mau jaga nama Tapi Tuh Ekornya panjang banget Kayak gini lagi Kasian So we're just gonna wait out Kita mau lihat mukanya dia Kalau udah tumbuh kayak gimana Semoga lucu ya Permasalahannya tuh Badannya dia Dia tuh panjang gitu loh Dan gue udah bilang Eh ini badannya panjang Terus dia bilang gini Itu kakinya pendek Makanya ketatannya panjang Pokoknya ada aja alasannya Anjir Alasannya tuh kayak gak make sense gitu Terus dia kayak When kita point out Ketidak make sense-nya dia itu Dia ulang-ulang Jawabannya dia kayak Belaga goblok aja udah Pokoknya just saying the same thing Over and over again Kayak gitu Same thing over and over again Jadi percuma Terus gue pikir yaudahlah Bawa pulang aja Pokoknya udah tau Apa namanya Jangan pernah beli dari mereka lagi Dan yang pemiliknya Cuman satu itu Yang si cewek itu Kayaknya Gak tau Itu yang dia punya apa bukan ya Yang asistannya bilang My boss gitu Cuman gue gak tau Tuh beneran dia punya apa enggak Because she's still young Cuman Ada kayak bapak-bapak juga disitu But I never speak to him Dia gak pernah ngomong sama klien kayaknya Cuman kayak Mempersilahkan masuk gitu Terus ada kayak Ibu-ibu tua Yang udah kayak Encim-encim gitu Yang ngejagain Kasih makan Tiba-tiba waktu kita kesana Waktu gue jemput dia Mau bawa pulang Tiba-tiba teriak kenceng banget dong Gara-gara tuh anjing Gong-gong-gong di bawah Jahat banget Diteriak Diteriakin kenceng banget kayak Artamu men Dia teriak Tapi kayak What? Niki Are you happy here? Huh? Are you happy? Tapi dia gak bersuara loh Dari pertama kali dateng Sampai sekarang gak Gak bersuara sama sekali Belum Gak gong-gong Huh? Belum gak gong-gong Cuma sekali dong di kamar gue Kayak ngegong-gongin Sesuatu yang gak ada gitu Abis gitu udah Scary Hah? Dia cuma ngegong-gong ke arah Gue punya lemari Gue bilang Niki There's nobody there Stop it Tapi cuma sebentar doang Terus sampai sekarang gak? Gak gong-gong Gue bawa juga gak Di pesawat juga gak gong-gong Kan gue hand-carry dia kan Makanya Gue jemput sendiri Supaya gue bisa hand-carry Gak masuk cabin Tapi ini gede kok This is big This is not teacup Tuh Iya sih ini bukan teacup Terus kayak jenjang banget gitu loh Eh Tuh Kayak apa ya ini ya? Kayak jera apa? Kayak jera apa? Kayak jera panjang Kakinya panjang juga Jenjang gitu Jadinya tuh Kayak long neck anjir Anjing model Tenggi dia Tenggi dia Gak kayak mochi lah Mochi kecil banget Mochi kecil banget Cuman segini Gue bingung ya Maksudnya Kalau gak beli dari Korea Yang tikap-tikap gitu Beli dimana ya? Di Amrik Gue sering tuh Lihat orang bawa Apa Beberapa orang Kayak bawa kemochi gitu Mungkin belinya di Amrik kali Ada beberapa Ngomongin beli di Eropa Kalau di Amrik Kayaknya gak mungkin deh Kan udah gak boleh Cuman beli adep Ini kupingnya begini Tuh Kupingnya kayak kelinci gak sih? Hah? Ya mukanya oke Cuman badannya tuh Kayak panjang gitu loh Ini tipe yang kayak Rambutnya bakal Ke lantai gitu Jadi nanti Paling gue panjangin Kali Kalau aneh Kasian dia dibully sama Elsa Tapi bulunya gak Bukan tipe yang Tebel ya kok Kayak tipis Iya kayaknya bulunya tipis yang panjang gitu Kayak halus-halus Kayak si mochi dulu gitu ya Nah foto yang gue kirim Ini kayak mochi Tipe gede sih Kalau gue bilang Ya kayak mochi gede Tenggu gue maunya yang kecil Gue malah Ada yang mau tukar? Belah kasihan Enggak maksud gue Gue tuh pengennya tuh kayak Meskipun gak terlalu mirip Sama si mochi Tapi maksudnya Yang penting kecil aja Yang penting kecil aja gitu loh Biar kemana-mana Bisa aku bawa Taruh dalam tas gitu Oh iya dulu pernah dibawa Lu bawa-bawa Sewaktu si mochi masih ada Masih sempet dibawa-bawa ke kantor ya? Kan waktu mochi Si mochi dulu kan Kemana-mana kan gue bawa Ke Amerika gue bawa Waktu udah mulai nganter Dimasukin ke herme guys Kherme merah Ini gak masuk ini Ini gak masuk Yang gedean kali masuk Yang kecil kagak masuk Tapi dia kemarin Di dalam tasnya Dia gak mau pipis loh Dia gak mau pipis Pokoknya di tempat tidurnya dia Nah disana tuh Kayak anjingnya Ditaruh kayak di etalase Di dalam kayak Kotak-kotak-kotak Kaca-kaca gitu Ya disini juga sama Bisa itu kalau jual Nah mungkin karena itu Kali dia kayak Aduh Kalau pipis pup Di incek-incek Gak enak Karena dia kan Kalau pipis pup Di dalam kotak itu juga Kayaknya gak dikluarkan Dikluarkan gak ya Mereka Enggak Enggak Mereka keluarin Tori mana Wah pipis pup Pupin gitu Ya paling pipis pup Doang Tapi kalau gak dikasih lari-lari Masa mereka gak Grow their muscle Kan lari-lari Paling sebentar doang Kayak yang di video lu doang Gak dikasih Mainin itu Geregetan Dan ini gak kurus loh Ini gak kurus Dia memang panjang Ini daging loh Ini berdaging deh kok Tapi emang kayak Tipe badannya panjang Kan You see like The head is small Look how small it is Makannya kayak Jenjang Kayak cerdapa Tumbo Lucu gak sih guys Lucu gak Lucu gak sih guys Siapa itu pulang Yang ngatain kamu jelek kemarin Hah Yang ngatain kamu jelek kemarin My dad bilang dia Kamu kok jelek gitu Tapi enggak lah ya Habis dilihat lagi Mukanya sih lucu sih Cuma katanya badannya panjang Kasih ya Untungnya dia gak monyong ya Iya bulet kan mukanya Kalau udah panjang Mukanya monyong Udah gak tau gue Eko Kayak si Louis Kayak Olaf Kayak Olaf Untung mukanya dia masih cantik Hanya badannya aja Yang agak kayak jerapah Tapi ini masih dibenerin nih Bulunya Kayaknya motongnya juga gak bener Bukan gak bener Eko Udah abis tuh Rambut udah abis Udah gak ada hairnya Nih tuh Jangan gigitin Ih Giginya mulai Kok kamu baru sekarang sih Gatel giginya Hah Ya gitu Begitu ceritanya Pengalaman jelek banget Di Korea Dan udah dingin banget Disitu Anginnya menusuk Untuk menjemput anjing yang salah I hate it so much Jadi moralnya hari ini Moralnya jangan beli Pokoknya nih Jangan pernah beli Disini Dan di satu lagi Yang ini Jangan Dan semuanya Lu jangan beli Pasti ditipu Pasti lu ditipu Tikap Pasti datangnya gede Lihat nih Gede Ini gede ya Ini bukan tikap Ini tuh gede Tuh Tuh Ini bukan tikap Jadi kalau ada yang mau Ngebar Ada yang mau ngasih Atau mau barter Boleh Lagi masih dicari Yang tikap tapi nya ya Gak gak ada barter Yang sudah disini Ya biar dia bahagialah disini Toyota kan sama sih Tau nih Yorki campurannya apa sih Ini mix apa Foto pertama tadi yang backgroundnya kuning tuh Itu katanya itu campuran Maltese Dan Yorki Makanya mukanya lebih bulat katanya Mukanya lebih bulat Kecil Kita lagi bikin video komplain pak Wow Wow This my dad pulang Kamu dibohongin lagi sama orang korea Hahaha This is the second time Makanya Gua sebel banget sih Tapi gua sih Pokoknya gua gak pernah mau bisnis sama orang korea Gua gak pernah mau beli apa-apa dari orang korea lagi Untung gua belanjanya di jepang gak disana Hahaha Makanya ya guys Kalo lagi beli apa-apa itu ya Mendingan gak usah beli-beli yang begini-begini nih guys Jadi Apa dan Tunggu ada gak sih Hentut Hahaha Jadi lu gak ditipu Tapi di Indonesia jual gak sih Gua jauh-jauh kesana worth it gak sih Di Indonesia ada yang jual gak sih Kalo ada yang jual coba let me know ya Kalo ada yang punya tikap ya Kayaknya sih ada yang jual Gak mungkin gak ada Soalnya kalo misalnya sekarang gua liat dari apps yang Tik gitu Itu banyak Itu banyak kok Oh ya Iya cuman gua gak tau ya Maksudnya kayak Coba para penjual tikap DM us ya Para penjual tikap Pasti tau punya tikap apa aja Dia tuh selalu Jangan boong ya Jangan boong Dia tuh selalu Apa-apa tuh kayaknya Oh di luar aja Padahal kayaknya disini tuh banyak Cuman gak mau nyari Segala hal Enggak gua tuh gara-gara pas jalan-jalan di Gangnam itu loh Ketipu sama this lady Kadang gua pikir Oh kayaknya this shop is legit You know what? I won't trust Yang orang yang gak gua kenal sih I won't Kan ada tokonya anjir Kalo dia tuh Kayak Walaupun ada tokonya terus apa gitu Kayak sering banget gitu Jadinya akhirannya kan ada diboongin orang Ya gak mau lagi diboongin ya Jangan ya Jangan boong Itu mah Tapi dia laku gak ya Ya buat orang yang gak Apa dia nge-scam foreigner doang Could be Atau enggak Atau gak semua berekspektasi untuk Untuk Ini Gue gak ngerti sih Kayaknya kalo gua liat ya Kalo buat negara-negara yang udah Udah kayaknya gede banget gitu Terus udah gitu kayak udah Terkenal dan lain-lain tuh Kayaknya mereka mostly kayak Buat kayak begitu-begitu tuh kayak Ya udah kan Memang lu butuh gitu Nah tapi menurut gua Dia pertama gak sopan banget sih Kayak Very rude Terus kayak Gak ada integrity sama sekali Dan Dia gak megang kata-katanya dia loh Dan bahkan ada bukti chatnya Dia gak malu Ada bukti chatnya Dia gak malu Untuk kayak deny it Makanya dia kayak bilang My family is dead Kayak gitu Dan bahkan dia bilang kayak gini Kayak Gue gak mungkin mau Boongin lu Dia bilang karena Selama ini I never Kayak ngomong sama dia Kayak marah-marah Atau apa Dia bahkan ini gak ada chatnya juga Dia bilang You're one of the customer Yang kayak ngomongnya tuh baik Jadi dia gak mau untuk kayak Ngecewain Dia ngomong kayak gitu Tapi dia bukannya cuma Hanya ngecewain Dia rude banget Jadi dia tuh bener-bener yang kayak Kayak nipu abis-abisan di awal Kayak baik banget Kayak baik banget Sampai bener-bener dia Gak pegang kata-katanya dia Tapi anjing-anjing yang lain banyak Bagus-bagus Ya gak kelihatan lah Anjing-anjing lainnya Kelihatan kayak anjing-anjing biasa Kan papi semua Terus Waktu gue kesana Gak ada tikap yorki Waktu gue kesana gak ada tikap yorki Tapi Ada satu sisi Dimana yang ada beberapa anjing Yang udah agak gede Kayak pom Mungkin yang gak laku-laku sebelumnya Gak tikap Yang pom gak tikap Tapi gak ada yorki juga Yorki juga gak ada Ya intinya Jangan pernah beli anjing di Korea lagi Karena mereka semua penipu Ntar dikasih anjing juling aja Khususnya toko ini Tadi udah berkali-kali Khususnya toko ini Khususnya toko yang ini Dan yang ini Karena emang udah terbukti Ngebohongin Kita komplain Dia komplain balik Kita ngotot Mereka ngotot balik Kita marah Mereka marah balik Padahal mereka yang salah Gak komit Menurut saya tau Apakah itu semuanya Tapi ngomong-ngomong channel itu Pastilah Gue gak tau ya Tapi Gak tau deh Gak rata-rata tuh Kayaknya Kalo orang Korea tuh gak kepegang deh Kalo misalnya itu gak kepegang beneran Kan dari pengalaman yang Bisnis terakhir kemarin Juga gak kepegang tau Mungkin kalo buat yang gede-gede Yang toko-toko Kayak gitu-gitu Iya kali ya Cuman kalo memang yang kecil-kecil Makanya kan Kalo sekarang ini Kalo misalnya diliat-liat Review-review Kayak ini Banyakan street food Gak sih Daripada toko-toko gede-gede Street foodnya juga gak enak Street foodnya tuh juga gak enak Gue ngerasain Yang kayak topokinya Apanya tuh kayak Yang di Pasar-pasarnya Yang katanya famous Apa tuh gak enak Ternyata Jadi mereka tuh udah yang kayak Pabrikan semua Dan Each stall Selling the same item Dan jadi mereka tuh kayak rebutan Kayak eh makan sini Makan sini Tapi gak enak Dan jorok Oke lah jorok Oke lah kalo misalnya enak Tapi kayak gak enak Gak autentik gitu loh Eko Mungkin gue salah pergi kali Ketempat urus Jadi salah pergi kali Harus ke tempat yang lebih Pelosok lagi kali Gak tau gue Tapi gue udah cobain Semua restoran Yang kayak Katanya Michelin lah Apalah Yang gue pernah rasa Yang cuman Rasanya cuman Tokomi itu Tapi terakhir Gue makan disitu lagi Juga udah kayak B aja Saking mungkin waktu itu Gue udah lama di Korea Gak ada mau makanan Yang kayak lumayan Jadi makan disana tuh Kayaknya enak banget gitu Kemarin Gue landing Langsung makan di Tempat mie itu Gak enak Gak enak Tau lah Terus katanya hati-hati loh Kalo misalnya kalian mau Do operasi Di Korea Itu tuh katanya Kalo misalnya Dokternya itu Pasiennya banyak banget Sering kejadian tuh Kayak yang operasi tuh Bukan dokternya itu sendiri Jadi Kan kalian kan dibius tuh Gak tau ngerjainnya Jadi untuk mereka terima Pasien sebanyak mungkin Orang lain lagi Yang ngerjain Bukan dokternya Yang menurut kalian Ngerjain tuh Bukan orang itu lagi Supaya dia bisa terima All the client Kayak gitu Ada juga yang kayak gitu Kan sempet waktu itu Siapanya kok yang bunuh diri Abis operasi muka di Korea Ada this lady itu loh Ibu-ibu Dia kesana Terus Mukanya jadi gimana Terus akhirnya bunuh diri Gak tau Gue lupa namanya Gue pernah denger doang Kayak jadinya lumayan Udah agak lama Gue pernah denger doang Tapi gak tau Gak kenal orangnya Jadi menurut gue ya Semua orang yang dikerja di Korea tuh ya Kayak operasi hidung Semuanya tuh Bentukannya sama tuh Hidungnya tuh Template Iya kan Hidungnya Matanya Mulutnya Jadi kayak pada mirip-mirip Semua gitu mukanya Kayaknya mesti hati-hati Banget juga Especially when it comes To your face Like if you go there For like Face procedure Kayaknya mesti hati-hati Banget ya Soalnya kalo Salah Muka kayaknya Susah Untuk di reverse Kayaknya susah Banget Cuma kebanyakan Menurut gue jelek loh Dibikin hidungnya Tambah aneh Ada mungkin orang yang Emang kebetulan bagus ya Tapi rata-rata jadi tambahannya gak sih Yang tadinya cantik di operasi Jadi gak cantik lagi gitu Kayak Kayak Hilang Gue gak mau sebut nama sih Cuman menurut gue kayak Yang gue liat Ih dulu cantik kok jadi kayak gini gitu Orang kalo misalnya udah Kadang-kadang kan mereka tuh kan Mau operasi plastik Cuman karena Based on Enggak, karena di endorse juga Mungkin kadang ada yang di endorse juga Supaya kayak yang lainnya paling niru gitu kan Ini gue mau hidungnya kayak gini gitu Padahal cocok apa enggak juga hidung kayak gitu Kan orang kan liat Hidung orang bagus Digambar dulu gak sih Kayak di Bukannya udah 3D sekarang Emang iya Bukannya diubah 3D gitu ya Bukannya diubah 3D gitu ya Ya tapi kan tetep aja kan Tapi kayaknya gak bisa sesuai banget deh Iya gak sih kalo udah Benerlo kayaknya udah gak bisa sesuai banget Iya makanya Tapi banyak banget yang tadinya kayak Ada Ada Maksudnya ada Cantiknya tuh ada appealnya Terus Hidungnya dibuat Disana Terus jadi kayak aneh Ya karena udah bukan bagian Udah gak satu kesatuan lagi dengan yang lain Nah tapi kayak Megan Fox kan dioperasinya jadi lebih cantik Cuma saking kebanyakan aja terakhir tuh jadi aneh At some point kan dia jadi lebih cantik dari sebelumnya Mungkin kalo asalnya gak gitu cantik Dioperasi Baru jadi bagus Kalo udah cantik Dioperasi tambah aneh Jadinya gak tau kebanyakan gitu Kebanyakan banget artis yang udah cantik kayak Mereka operasi lagi hidungnya kan Kesana untuk operasi hidungnya lagi Jadi kayak ilang gitu loh Cantiknya ilang Capek gue Marah-marah capek gue Semingguan udah marah-marah terus capek Makanya guys Ya guys Please ya guys Jangan mau dibohongin orang Sebenernya sih Kalo gue bilang Bukannya Bukannya cuman gara-gara orang Korea aja ya Cuman kalo kita lagi mau belanja Atau mau beli sesuatu Kayaknya hari gini Semua udah harus lebih Hati-hati deh Gak bisa gampang percaya Bukan orang Korea aja Cuman kebetulan my experience Sama orang Korea terus Yang ngeboongin gitu loh Gitu Jangan pernah percaya sama orang Walaupun dia itu Tapi beli burung di Thailand juga Mesti hati-hati juga sih Beli burung di Thailand juga Mesti hati-hati juga Kayak Penjualnya juga harus lo kenal Tapi mereka commit eh kok Di Thailand Dibalikin dibalikin duit lo Kan gue gak pernah loh Ditipu yang kayak duit ilang gitu disana Komit mereka dibalikin Padahal Thailand gitu kan Kayak Tapi kalo Thailand bukan begitu-begitu Malah lebih ini ya Lebih takut Mau yang macem-macem Justru kan kalo misalnya Karena mereka kan itunya kan ini banget kan Kayak Apa? Kayak Beli malamut kan dari Thailand Tuh Dan The Lady bener-bener yang kayak Yang gak sesuai dituker sama dia Komit loh dia Dia sendiri ngambil dari China kan The Thailand Lady Dia ngambil dari China tuh yang Max & Megan Dan dia komit Bener-bener yang kayak gak sesuai Dituker sama dia Padahal maksudnya Compar to Korea Yang katanya lebih maju Tapi orang-orangnya lebih Gak tau malu Gitu loh Padahal sama-sama gak bisa bahasa Inggris juga Kalo orang Korea kalo gue bilang Karena memang dia udah lebih sombong Karena sekarang kan Apa-apa tuh kibilannya Korea gitu loh Sombong sih gak apa-apa Tapi kalo lu nge-scam orang Masa lu kagak malu Kenapa dia gak malu Kenapa perempuan ini gak malu Gue sebel banget Kenapa dia gak malu Gitu loh Kenapa kamu jilat-jilat Kamu haus Ayo I hate Tikap-tikap lain Oke yang punya tikap Yang kalian nge-beri tikap Contact me and let me know what you guys have Alas boong I'll expose your scam Ya suaranya kayak mochi ya Napasnya tuh kayak no mochi Terus kalo tidurnya juga bunyi tau dia Cuman selalem tuh gue lagi tidur tiba-tiba langsung Apa namanya lompat tuh gara-gara dia tiba-tiba batuk-batuk Pikirin dia kenapa gak bisa nafas atau apa Apa kamu haus Mbak Mbak eh Itu kan kalo anjing jilat-jilat itu berarti dia ngerasa Ngerasa apa Lonely Kok lonely Haus Ini bawa kesana aja mbak dia mbak mau pipis Mau pipis pupup kan habis makan Untung kamu pinter Tapi kasian dia dibully Oke that's it Complain hari ini selesai Sudah capek Sudah satu minggu komplain Bye guys Bye guys Bye Anjong Bye guys Bye guys